Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopil bagian 432 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Aura iblisnya menyebar hisapan yang kuat terus ingin menghisap skeletron cabang Namun di saat itu tiba-tiba kekosongan melintas, kucing hitam langsung muncul Itu hanya komandan iblis yang kecil juga layak untuk berpura-pura di depan kaisar Sebuah cakar muncul dan langsung menghantam kepala Yanmo Apa? Yanmo terkejut Proses menelan nafas raja iblis langsung terputus Dia memegang kepalanya Meraung, merasa pusing Pikirannya sedikit terguncang Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu komandan iblis ini? Kata Yanmo dengan marah Dia melihat seekor kucing hitam muncul dari kehampaan Seekor kucing juga berani berkicau di sini Mata Yanmo menyipit Tetapi entah mengapa dia selalu merasa krisis ketika melihat kucing hitam itu Saat ini dari arah lain Kinchen bergegas Di bawah kendali Kinchen, kuali kuno berputar kencang Menyapu ke arah Yanmo Disusul dengan serangan api terata hijau Dan yang terakhir Tebasan pedang karat Ketiga kombinasi serangan ini menyapu Yanmo dengan panik mengendalikan manik-manik laut darah Dan menahan kombinasi serangan Kinchen Manik laut darah ini cukup kuat Sehingga mampu menahan Akhirnya Kinchen mencoba untuk memurnikan manik-manik laut darah Tidak baik Yanmo yang merasakan hubungannya dengan manik-manik laut darah Semakin melemah panik Itu sebenarnya adalah warisan keluarga Ji Harta Jikenot Dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya Apalagi sekarang jiwa Jikenot telah ia telan Dan tubuh Jikenot benar-benar sangat lemah Tidak harus mencari tubuh lain Yanmo melirik sekeliling Dan tatapannya jatuh kepada Jiruyu Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tubuh Jiruyu Segera dia bergegas Tidak Jiruyu hati-hati Teriak Kinchen dan berlari mengejarnya Namun Yanmo telah masuk ke dalam kepala Jiruyu Dan sampai di lautan jiwa Jiruyu Wah lautan jiwa ini sangat murni Dan fisik ini sangat bagus untuk kelahiran jiwa Kata Yanmo dengan gembira Nak Kinchen cepat dia akan mengambil alih Jiruyu Kata Lawyuan Kinchen dengan panik menjalankan tahap kelima dari Wan Senju Yang belum sepenuhnya ia kuasai Digunakan dalam sekejap Bergegas untuk menghentikan Yanmo Akan tetapi itu dapat ditangani dan diblokir oleh Yanmo Tunggu na Selama aku mengambil orang ini Itu akan menjadi akhir hayatmu Kata Yanmo mencibir di dalam hatinya Seraya mengintegrasikan kekuatan jiwanya untuk mengambil alih tubuh Jiruyu Dan ketika jiwanya masuk Tanda dialis Jiruyu aktif Dalam sekejap cahaya ungu menyala Dan jiwa Jiruyu dan jiwa Yanmo langsung terputus Dan dihapuskan Apa? Kekuatan apa ini? Kata Yanmo dia ketakutan Kekuatan ini tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Jiruyu Dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menduduki tubuh Jiruyu Tidak hanya itu cahaya ungu ini juga mengusirnya Dan Yanmo dipaksa keluar dari tubuh Jiruyu Kesempatan yang bagus Kinchen mengambil kesempatan itu untuk benar-benar menyerang Yanmo dengan telak Tidak Yanmo ketakutan buru-buru ingin kembali ke tubuh Jikenot lagi Namun bagaimana Kinchen bisa membiarkannya? Kuali kuno berputar hebat dan menekan Yanmo dengan kuat Nah Kinchen, biarkan aku datang dan menelannya Kata Lawiyuan dengan gembira Segera kekuatan menghisap keluar darinya Dan menyapu Yanmo Tidak, Yanmo ketakutan dia tidak ingin lagi bertarung Hanya ingin melarikan diri Dia merobek kehampaan dan berusaha untuk pergi Di depan kaisar, beraninya kamu lari Kucing hitam tiba-tiba muncul dan langsung menampar Yanmo Kemudian Yanmo tertarik oleh kekuatan hisap Lawiyuan Yanmo dengan paksa ditarik oleh hisapan ini Dan dengan enggan masuk ke dalam cakram gyok Yankun Lalu ditelan oleh Lawiyuan Setelah menelan Yanmo Segera aura Lawiyuan melonjak Pada saat yang sama, sebagian aura murni masuk ke tebuh Kinchen Jiruyu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kinchen dan muncul di sisi Jiruyu Saya baik-baik saja Kata Jiruyu Untungnya Tiang Ongo itu kembali menyelamatkannya Saat ini kucing hitam mengambil sebuah liontin batu gyok Dari mayat Jikenot Namun Kinchen melihatnya dan berkata Itu seharusnya harta peninggalan keluarga Ji Orang-orang ini masih hidup Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Kata kucing hitam Tuan Yanmo sudah mati Teriak iblis alien dengan ngeri Leluhur tua sudah mati Teriak ahli keluarga Ji dengan ngeri Entah itu penat tua agung dan anggota keluarga Ji Atau Raja Pana dan iblis alien lainnya Wajah mereka semua penuh dengan kengerian Semua iblis alien ini dapat kalian bunuh Ada pun orang-orang keluarga Ji Biarkan mereka hidup Kata Kinchen Baik Mokara dan Skeleton Cabang menyeringai Dan membabat semua iblis alien Lalu menyerap semua esensinya Dapat dilihat aura pada tubuh Mokara dan Skeleton Cabang melonjak liar Hanya tersisa tiga iblis alien terkuat Tidak, jangan bunuh aku Aku akan mengabdi untukmu Kata Raja Pana Pada akhirnya Raja Pana dibiarkan hidup oleh Kinchen Sedangkan dua lainnya dibunuh Lalu ditelan oleh Skeleton Cabang dan Mokara Kinchen membiarkan Raja Pana hidup Itu untuk mengelabui istana berkabut Segera Kinchen membentuk segel penghancur jiwa Dan langsung ditanam kepada Raja Pana Cuing Ekspresi Raja Pana menjadi sangat hormat Seluruh tubuhnya sepenuhnya menyerah kepada Kinchen Dan menjadi pelayannya Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Kata Mokara Seraya menatap Penatu Agung dan lainnya Kinchen melihat sekeliling dan melihat banyak ahli keluarga ji Yang mengejutkan Kinchen bahwa Sudongsheng dan yang lainnya juga masih hidup Jiruyu, Jihongchen, tolong lepaskan kami Kata Penatu Agung dan lainnya Seraya berlutut Kakak Tinu, aku salah, tolong maafkan aku Kata Sudongsheng, dia juga berlutut di tanah dengan ngeri Penatua, lihatlah apa yang terjadi kepada keluarga ji sekarang akibat ulahmu Kata Jiruyu Jiruyu, kami tidak punya pilihan selain menuruti perintah leluhur Apalagi hiblis asing itu menanamkan jimat jiwa hidup dan mati di tubuh kita Termasuk ayahmu Jadi, kami tidak punya pilihan lain selain menurut Kata Penatu Agung Pesona jiwa hidup dan mati Kinchen mengerutkan kening Nah Kinchen, ya benar Mereka memiliki pesona jiwa hidup dan mati di tubuh mereka Pesona jiwa hidup dan mati adalah cara iblis asing untuk mengendalikan manusia Ini adalah teknik pemurnian jiwa yang sangat kejam dari ras iblis alien Kata Kucing Hitam Kekuatan Kinchen memindai Dan benar saja dia menemukan sebuah pesona jiwa yang aneh Di jiwa Penatu Agung dan yang lainnya Pesona jiwa ini mengandung aura yang menakutkan Dan masing-masing sangat rumit Kucing Hitam, apakah ada solusinya? Tanya Kinchen Jimat jiwa semacam ini sangat sulit untuk disingkirkan Setelah ditanam tidak ada yang bisa menyingkirkannya Itu hanya bisa dibuka oleh yang membuat jimat Namun berbeda jika ada binatang sumber kuno Yah, Lao Yuan Dia dapat dengan mudah melarutkan pesona jiwa hidup dan mati Dan setelah dilarutkan, bahkan Mokara dan Yongye dapat menanamkan pesona jiwa hidup dan mati Kata Kucing Hitam Oh, begitu Akhirnya Kinchen menemukan sebuah ide Memang tidak mungkin untuk menanam segel penghancur jiwa di ahli keluarga Ji ini Bukan Kinchen tidak bisa Tapi orang ini terlalu banyak Jika memaksa, itu akan mengganggu jiwa Kinchen Terlebih lagi, Kinchen tidak ingin membuang energi untuk ini Tapi pesona jiwa hidup dan mati Ini akan menjadi solusinya Selanjutnya, Lao Yuan mulai menghapus pesona jiwa hidup dan mati pada semua orang ini Dan kemudian, Kinchen meminta Mokara dan Skeleton Caba untuk menanam kembali pesona jiwa hidup dan mati Dan mulai saat ini, kehidupan dan kematian semua ahli keluarga Ji semuanya telah dikendalikan oleh Kinchen Dan di saat yang sama, ketika orang-orang istana berkabut memeriksa, mereka tidak akan menemukan masalah Mulai saat ini, Jiruyu akan menjadi patriak baru keluarga Ji Apakah ada yang keberatan? Kata Kinchen kepada semua orang Semua orang menganggu Sekarang hidup mereka ada di tahan Kinchen Tidak ada yang berani keberatan Aku menemui patriak Tiba-tiba para penatua berlutut Dan murid-murid keluarga Ji lainnya juga berlutut menghadap patriak baru keluarga Ji Kinchen, aku Kata Jiruyu dengan tidak enak Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi patriak keluarga Ji Jiruyu, meskipun kamu adalah patriak keluarga Ji Kamu mungkin tidak perlu menangani semuanya Selain itu, kamu telah mendapat warisan nenek moyang keluarga Ji Maka kamu harus memimpin masa depan keluarga Ji Kata Kinchen Dia mengerti niat Jiruyu Tapi jika keluarga Ji ingin berkembang di masa depan Dan ingin mendukungnya untuk berperang dengan istana berkabut Maka Jiruyu harus menjadi pemimpin keluarga Ji Saya mengerti Jiruyu menarik nafas dalam-dalam Dan melihat banyak murid keluarga Ji yang berlutut di tanah Kebanggaan yang tak terlukiskan muncul di hati Jiruyu Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab Itulah, dia mulai memahami apa arti kata-kata ini Terlebih lagi dia harus menjadi patriak keluarga Ji agar bisa menggerakkan seluruh keluarga Ji untuk membantu Kinchen melawan istana berkabut Semuanya bangun Kata Jiruyu Kemudian Jiruyu memberi perintah untuk membersihkan tanah leluhur dan mengistirahatkan semua orang Pada saat yang sama Kinchen menghela nafas lega karena Jiruri dan lainnya ada di kastil Dan mereka tetap aman Namun untuk berjaga-jaga mereka ditanami pesona jiwa hidup dan mati Di sebuah tempat, Kinchen dan ketiga bawahannya juga kucing hitam berkumpul Setelah pembicaraan yang singkat, Kinchen kemudian bertanya kepada kucing hitam Kucing hitam, apakah tubuh fisik saya saat ini adalah ranah tanpa kebocoran? Saat ini benih parasit semakin kuat Membuat Kinchen semakin khawatir Hanya di saat fisiknya mencapai ranah tanpa kebocoran Dia dapat menyingkirkan benih parasit Kucing hitam melihat Kinchen untuk sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya Belum Mendengar ini Kinchen tersenyum pahit Ngomong-ngomong kucing hitam, kamu harus mengembalikan benda itu Kata Kinchen seraya mengelurkan tangannya Apa maksudmu? Tiba-tiba kucing hitam merasa tidak enak di hatinya Apa maksudku? Kinchen melihatnya sambil tersenyum Apa yang kamu maksud? Kaisar ini lelah, kaisar ingin pergi untuk beristirahat Kucing hitam itu merasa tidak enak, kemudian berbalik untuk pergi Cuing, Kinchen menghentikannya Kamu mengambil manik-manik laut darah, cepat kembalikan Itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yaitu Jiruyu Apa? Barang keluar gaji? Ketika sampai di tangan kaisar, itu adalah barang kaisar Kecuali anda menukarnya dengan sesuatu Oke, aku akan menukarnya dengan sesuatu di masa depan Sekarang kembalikan harta keluar gaji terlebih dahulu Kata Kinchen Pada akhirnya kucing hitam melemparkan barang itu kepada Kinchen dengan wajah cemberut Setelah mendapatkannya, Kinchen pergi ke kamar Jiruyu Kinchen Jiruyu sedang berdiskusi dengan Jihongchen dan Penatua Agung Dan ketika dia melihat Kinchen, dia langsung berdiri Ruiyue, Tuan Kin, aku akan kembali dulu Jihongchen dan Penatua Agung menatap keduanya dengan aneh Sebelum akhirnya keluar Wajah Jiruyu tiba-tiba memerah Jiruyu, aku akan memakaikan ini untukmu Setelah Jiruyu dan Penatua Agung pergi Kinchen mengeluarkan manik-manik laut darah yang berbentuk liontin batu giyok Jiruyu nampak senang pipinya memerah Dan kemudian tiba-tiba dia merasakan hubungan akrab dengan liontin ini Kinchen, liontin ini Jiruyu mengerutkan kening Yah, ini adalah harta keluar gaji anda Dulu di luar kendali Jikenot Sekarang wajar untuk kembali ke pemilik aslinya Kata Kinchen seraya tersenyum Benarkah ini harta karun keluar gaji saya? Kata Jiruyu dengan sedikit kaget Yah, ini seharusnya sangat bermanfaat bagi keluar gaji mu Biarkan saya memakaikannya untukmu Segera Kinchen memakaikan liontin itu di leher putih Jiruyu Kinchen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Jiruyu Karena dia tahu setelah urusan di keluar gaji selesai Kinchen tidak mungkin tinggal di keluar gaji Aku akan pergi ke istana berkabut untuk menemukan Yu Kiansu Kata Kinchen Apa yang dia khawatirkan saat ini adalah Yu Kiansu Chen Sisi seharusnya tidak memiliki masalah di sekte iblis Ulusi Tetapi Kiansu terlalu berbahaya Tapi Kinchen itu terlalu berbahaya Kata Jiruyu dengan gugup Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri Saat itu aku akan membawa Jiong Chen Tidak akan terjadi apa-apa Kata Kinchen Aku juga ingin pergi bersamamu Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi Bahkan jika aku sendiri, aku harus tetap pergi Oke Kinchen memegangi wajah cantik Jiruyu Jika aku pergi, aku pasti akan membawamu Tapi untuk saat ini, aku akan menyelesaikan urusan keluar gaji Kata Kinchen Hal pertama yang harus dilakukan adalah Mengendalikan ahli-ahli keluar gaji yang ada di markas keluar gaji Satu hari kemudian, Penatua Agung mengeluarkan perintah Untuk semua ahli senior keluar gaji Untuk datang ke tanah leluhur keluar gaji Sin berpindah ke markas keluar gaji Setelah mendapat perintah dari Penatua Agung Jidauling, Jidaoyuan, dan yang lainnya Segera berangkat dan memasuki tanah leluhur Singkat cerita, mereka telah sampai di kastil Saat Jidauling masuk ke ruang pertemuan Dan matanya tiba-tiba dingin Dan dia melihat Jiruyu duduk tinggi di kursi patriak Dan Jihongchen berdiri di sisinya Jiruyu Jidaoyuan terkejut sesaat dan ekspresi di wajahnya berubah Tapi Jidauling dan yang lainnya menunjukkan kemarahan Jiruyu, siapa yang membuatmu duduk di sini? Turun! Teriak Jidauling dengan nada marah Karena tempat duduk yang diduduki Jiruyu Hanya leluhur tua keluar gaji Atau patriak keluar gaji yang memenuhi syarat untuk duduk di sana Jiruyu, bukankah kamu sedang dikurung? Dimana Penatua Agung? Jidaoyuan buru-buru berkata Anaknya itu benar-benar berani duduk di kursi patriak Sebagai ayah dia tiba-tiba cemas Jiruyu cepat turun Kata Jidaoyuan Wajah cemasnya berubah menjadi wajah pucat Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye